Oke, Rizky, Rido. Kita mau nanya sama kalian. Sebenernya kan kakaknya Rizky, adiknya Rido. Kalian tuh beda berapa menit lahirnya? Bedanya 5 menit. 5 menit? 5 menit aja. Rida 5 menit, Rizky, kemudian Rido. Anak ke-7, anak ke-8. Gua mau nanya sama kalian berdua. Rido, kalo kamu tidak menjadi seorang penyanyi dangdut, kamu akan menjadi apa? Menjadi seorang guru gitu. Seorang guru, Rido? Kenapa guru? Karena cita-citanya pengen jadi guru olahraga. Iya. Sebentar, saya nanya sama Rido bukan Rizky ya? Sama, sama. Iya, konek deh. Lu juga? Iya, sama. Mau jadi guru olahraga? Iya, sama. Kenapa ya guru olahraga? Iya, karena memang sukanya olahraga. Oh, oke, oke. Jadi semua olahraga itu kita cobain semuanya. Oke, ada yang bilang katanya orang kembar itu katanya ya seperti kalian. Yang satu mau guru, satu juga mau jadi guru. Katanya ada connection, ya kan? Ada yang bilang katanya kalau kamu satu mau buang air kecil, satu juga mau buang air kecil, betul? Iya, benar. Oh, jadi kalau kamu satu ke toilet, dua-duanya ke toilet. Satu mules, satu lagi mules. Satu mules, satu mules. Iya, mules juga. Bedanya cuma satu. Satu kawin, satu enggak. Satu kawin, satu enggak. Rido, lu ada rencana buat nikah dalam waktu dekat ini enggak? Pengennya, tapi enggak dikasih mama. Enggak dikasih mama. Enggak dikasih mama. Jangan dulu. Apa alasan mama kamu enggak kasih kamu untuk nikah dalam waktu segera? Disuruh mengenali dulu pesanan dengan baik. Supaya? Ya sudah, jangan sampai salah langkah. Supaya? Supaya jangan salah langkah. Kenapa kamu dan Nadia Musika tidak saling follow-followan di Instagram? Yang gitu. Iya. Kenapa kamu enggak follow ada dia? Oh, no. Enggak tahu. Enggak tahu, Hidoma. Tapi sekarang setelah kamu tahu bahwa kamu ternyata aku di Instagram kamu tidak follow, Nadia Musika apakah akan follow? Ya sudah, gitu aja. Enggak harus follow juga ya? Enggak harus follow juga ya? Banyak yang harus di follow juga. Betul, gue setuju sama lo. Buat Rido, ini pertanyaannya sama buat Rido dan juga Rizky. Kalau kalian masing-masing dimulai dengan Rido sang adik, Tiga wanita paling istimewa di hidup kamu siapa saja? Ibu. Ibu. Mama. Oke, Mama. Kata-kata. 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 S. S. Buat Mbak S. Mbak S. Kita memberikan undangannya Mbak S. Bagi Mbak S masuk ke salah satu cewek istimewa dalam hidup kamu? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau kamu Rizky, tiga perempuan paling istimewa? Tiga wanita paling istimewa? Yang pertama, orang tua. Kakak juga. Terus pasti istri dong. Siapa? Iya. Nadia. Lu gak berjumpa-jumpa-jumpa. Gitu banget. Iya, oke. Nadia Musika pastinya. Misalkan kalau kita berdoa sama Tuhan, selalu kita menghilangkan nama dalam doa. Iya. Doa kamu untuk istri kamu apa? Kali ini sih ridoai semuanya.